Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kita kali ini kita akan membahas tentang inverse inverse khususnya adalah inverse matrix dia urdo 2x2 bagaimana cara mencari inverse dari matrix urdo 2x2 misalkan ada matrix A itu adalah A kemudian B C dan D ini mempunyai determinan atau mempunyai nilai determinan maka dia bisa dicari inverse nya ketika dia tidak mempunyai determinan dia tidak bisa dicari inverse nya bagaimana cara mencarinya kita gunakan cara sebagai berikutnya jadi A inverse itu sama saja dengan 1 per determinan dari A 1 per determinan dari A kemudian kita kali dengan ini diagonal utamanya kita pindah posisinya yang A kita pindah ke D kemudian yang D kita pindah ke A berarti disini adalah D kemudian ini A kemudian diagonal yang kedua ini tandanya kita rubah atau kita kali negatif 1 jadi yang tadinya B itu menjadi minus B kemudian yang tadinya C itu menjadi minus C oke ini adalah rumus atau cara menentukan inverse dari matrix A yang berurdo 2 kali 2 atau juga boleh kita tuliskan ya secara langsung ya determinannya sebagaimana kita kita sudah ketahui berurdo 2 kali 2 dari A matrix A B C D matrik urdo 2 kali 2 itu adalah A dikali D langsung ya A kali D kemudian dikurangi dengan B kali C kemudian disini tetap ya posisinya jadi dirubah posisinya D A kemudian yang diagonal keduanya itu kita kalikan dengan negatif 1 atau kita rubah tandanya oke ini cara mencari inverse dari matrix urdo 2 kali 2 oke sekarang kita contohkan ya misalkan ada matrix A misalkan ini 3 kemudian oke 4 kemudian 2 1 kita akan mencari inverse nya untuk mencari inverse nya kita gunakan cara A inverse sama dengan 1 per determinan ya determinan dari A kita cari determinan dari A determinan dari A kan 3 kali 2 ya oke 3 kali 2 itu adalah 6 ya saya tulis aja dulu 3 kali 2 kemudian kurangi 4 kali 1 kita kali diagonal utama kita pindah posisinya 2 3 kemudian ini kita kali minus 1 jadi minus 4 kemudian disini minus 1 oke kita lakukan operasi seperti biasa ya oke 1 per 3 kali 2 itu adalah 6 kita kurangi 4 disini tetap seperti di atasnya kita tulis ya oke kita hitung 1 per 6 kurangi 4 itu adalah 2 kemudian matrix yang diatasnya tetap ya kita tulis kemudian baru kita kalikan ya setengah kali 2 setengah kali 2 itu bisa kita cari yang setengah kali 2 itu nilainya 1 oke setengah kali minus 1 ya minus setengah kemudian setengah kali minus 4 itu adalah minus 2 atau minus 2 setengah kali 3 hasilnya adalah 3 per 2 inilah hasil dari inverse matrix yang kita contohkan ya oke tinggal ada matrix kita 1 3 4 1 2 inversenya adalah 1 min 2 min setengah 3 per 2 inilah cara sederhana menentukan inverse dari sebuah matrix ya khusususnya adalah matrix urdo 2 kali 2 oke ini bisa diingat kembali kita caranya ya jadi dengan merubah posisi diagonal utama D ke A A ke D oke kemudian diagonal yang keduanya kita kalikan dengan negatif 1 kemudian kalau sudah baru dikalikan seper determinan dari A oke semoga bermanfaat video ini ya dan selamat belajar untuk sukses untuk kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh